Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Indra Palawan di tips hari Senin Oke, hari ini saya mau kasih tips singkat aja Gimana caranya kita membuat chord kita terdengar lebih senduh ya Lebih ya kayak lagi sore-sore tenang gitu terus minum kopi mungkin ya Kayak gitu suasananya ada hujan rintik-rintik Nah, caranya adalah kita harus pakai yang namanya 7 chord teman-teman 7 chord ya 7 chord itu artinya, jadi kalau ada chord standar misalnya gini Ya di video-video yang sebelumnya itu saya udah terangin ya Chord gitar bentuknya itu ada 5, Chaget, C, A, G, E, D Yang mayor, yang minor, 3 aja A minor, E minor, D, A, E, D Jadi total 8 kan Nah, sekarang yang 3 itu C, E, G, 1, 3, 5 Ditambah 7 C, E, G, B Nah, jadi soundnya begitu teman-teman Nah, ini juga sebetulnya ada 5 bentuk Tapi buat di awal teman-teman cukup tahu 2 bentuk aja Dan dia ada 4 jenis teman-teman Ya, ada 4 jenis Ada mayor 7 Minor 7 Dominant 7 Dan satu lagi Minor 7 flat 5 Atau minor 7 flat 5 Ya, kita mulai aja dari yang mayor 7 Gini Ya, bentuk pertamanya begini nih teman-teman Ini bukan bare ya Jadi kalau bisa jangan bare Begini aja Tapi kalau teman-teman mau bare Ya, silahkan Karena setelah satunya juga gak digunain teman-teman Tuh, jazz itu jarang banget Sorry, chord-chord kayak gini itu jarang banget yang pakai Setelah satu Biasanya kan digunain buat jazz nih Padahal Buat genre lain juga bisa gitu Tuh Setelah satunya yang dipakai ya Bentuknya gini Terus bentuk atasnya gini teman-teman Ini kayak B minor Terus ini di atasnya Nah, harus pakai bentuk ini Jadi jangan pakai bentuk-bentuk yang aneh-aneh Yang lain tuh Misalnya gini Jangan Walaupun sih sama aja Tapi karena Dia ada kecenderungan Lebih enak pakai bentuk yang ini gitu Dulu Saya dikasih tau ya tuh begitu Sama guru-guru saya Jadi Ini tuh lebih enak daripada kita bentuk Ada setelah satunya Dan begini tuh lebih enak daripada kita begini Ada setelah limahnya Misalnya gitu ya Atau setelah satunya kebunyi Nah, itu lebih enak Yang kayak gini Jadi minor 7 begini Atasnya gini Nah, kalian bisa mainin pakai shuffle 1 per 4 ya 1 per 8 shuffle 1 and 2 gitu Sambil latih Ininya di miut ya teman-teman Jangan lupa Jangan gak dimainin Ketak miut tuh Kalau mau dipetik Mungkin begitu ya Pakai bentuk gini Beda Atau Beserak Yang penting bentuknya hafal Terus minor 7 Bentuknya begini nih teman-teman Kalian boleh pakai tangan begini Ini sebenarnya satu begini doang Tapi senat limanya gak dimainin Nah, kalau saya seringnya gini Ini meng-cover 3 note Sama G, C juga Ini G minor 7 Terus ini C minor 7 nih Ya, kayak C minor biasa dibuang ininya Nah, kalau ini harus bare Karena ada ini dan ini Mi harus bare Jadi mainnya gini Ya, kalau main shuffle tadi 1 per 4 ya 1 per 8 shuffle 1 and 2 and 3 gitu Atau kalau mau petik Nah, itu minor 7 ya Dua bentuk Terus Dominant 7 Nah, Dominant 7 ini Kalau dilambangin di buku-buku gitu ya Atau di internet Itu pakai 7 doang Misalnya G7 Terus angka 7 gitu Jarang ditulis G-Dom 7 Jarang Tapi nama aslinya adalah G-Dominant 7 Nah, ini dia Bentuknya begini Oh, ini familiar lah ya Sudah pada pas tau Terus Yang ini dia gini Yang bawahnya dia gini Jadi G7 dan C7 Yang ini dimainin juga Nah, kayak gitu teman-teman Terus satu lagi Nah, ini yang jarang banget nih ya Itu jarang banget digunain orang Padahal ini penting banget ya Namanya minor 7 flat 5 Minor 7 flat 5 Tulisannya misalnya Kalau G G M kecil 7 B B kecil Atau flat ya 5 Atau flat itu Kalau orang Indonesia Biasa kenalnya itu Mall ya Jadi Ada crash Ada mall Itu sebutannya crash to sharp Mall itu flat Ya Jadi G minor 7 flat 5 Kayak gini tangannya Ini kayak A minor ya Tapi kita rubah jarinya Disini Bassnya disini Jadi suaranya gitu Agak-agak Kayak serem-serem gitu Nah, gitu Ini juga sering sebut Namanya half diminished Minor 7 flat 5 Atau half diminished Gitu ya Ini G minor 7 Flat 5 Terus Kalau yang C-nya dia gini Sama Kayak C minor 7 Terus turun-turunin aja Masing-masing setengah Jadi gini Gini tangannya 3, 4, 3, 4 Ya Jadi kalau kita mainin Ya gitu Nah Ini Kalian harus tahu Namanya harmonize-nya Atau family chord-nya Jadi kalau kita main dari C C mayor 7 Terus D minor 7 E minor 7 F mayor 7 Terus G7 A minor 7 Dan B minor 7 flat 5 Gitu Ya Sementara Hafalin dulu bentuknya Dan Ketahui Family chord-nya dulu Harmonize-nya dulu Ya Oke teman-teman Mayor 7 Minor 7 Minor 7 Terus Dominant 7 Dan minor 7 Flat 5 Oke Oke Sekian tips hari-sini hari ini Semoga bermanfaat Meneffectivement Estaniu Jawah Mulgir Untuk Selen Minus Horizon Inner